Boleh disiapkan alkitabnya, disiapkan handphonenya, disiapkan tabletnya Pastikan yang dibuka adalah Bible atau alkitab, jangan ada lain-lain Kalau tidak nanti saudara akan lewat daripada berkat yang Tuhan mau sampaikan buat setiap kita Dan firman Tuhan akan disampaikan oleh senior pastor kita yaitu Pastor Zulutio Mari kita mulai salut Pastor Zulutio Salam semuanya Salam Salam Halo Oke Oke, mari kita bergerak sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah yang besar yang kau berikan buat kami. Kami bersyukur, ya Tuhan, hari ini karena kau adalah alai setia pada firman-Mu. Dan semua yang kau katakan adalah iya dan amin melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Hari ini kami berdoa, ya Tuhan, dari sungguh-sungguh. Mulai terjadi, ya Tuhan, satu pembaharuan dalam cara kami berpikir dan cara kami hidup. Tuhan jangan dicerka, kami melewati waktu ini hanya untuk mendengarkan informasi. Jadi, Tuhan, biar boleh ada transformasi, ya Tuhan, boleh ada infarkasi. Biar firman-Mu masuk dan kami percaya firman-Mu tidak akan pernah gagal. Perkataan manusia boleh berhenti di telinga manusia. Tetapi perkataan-Mu itu akan sanggup, ya Tuhan, memubah dan meraih dan menjangkau tempat yang paling dalam-dalam hati manusia. Firman-Mu adalah pedang yang dalam, pedang yang tajam, pedang bermata dua yang tajam, dan menusuk amat dalam dan aktif, ya Tuhan. Sanggup memisahkan antara pikiran hati dan pertimbangan manusia, ya Tuhan. Hari ini biar iman boleh bangkit. Hari ini ketakutan boleh dikusir di dalam nama Tuhan Yesus. Dan iman boleh bangkit dan kami mau tolak setiap loh ketidakpercayaan di dalam nama Tuhan Yesus. We rebuild the spirit of unbelief in the name of Jesus. And we declare that faith will arise from within this gathering in Jesus' name. And all God's people said, Amen. Amen. Hallelujah. Bapak-Ibu sudah dikasih Tuhan, senang sekali boleh melanjutkan apa yang kita sudah perbincangkan. Saya percaya Anda juga boleh mengikuti dari apa yang Pastor Ronald sudah sampaikan. Selama satu bulan ini kita berbicara mengenai gratitude. Kita berbicara mengenai ucapan syukur. Bagaimana kita ini hidup kuasa daripada hati yang mengucap syukur. Hari ini saya akan coba untuk gabungkan dua hal ini, yaitu gratitude dan ingratitude. Anda tahu bahwa dua-duanya ini punya kuasa yang luar biasa. Hati yang mengucap syukur dan hati yang tidak mengucap syukur itu dua-duanya punya kuasa yang sama. Yang bisa membawa dampak di dalam kehidupan manusia. Hari ini saya berdoa mudah-mudahan pulang dari tempat ini Anda boleh melihat sendiri. Sekira-kira di dalam hati Anda itu apa yang memenuhi hati Anda? Apa yang memenuhi ruangan di dalam hati Anda? Apakah hati kita ini penuh dengan ucapan syukur? Bahkan bukan sekedar penuh tapi melimpah ya. Firman Tuhan katakan harus melimpah. Nah, Bapak-Ibu di dalam kamus Webster itu gratitude itu di-define seperti ini. Dijelaskan seperti ini. Jadi, satu emotion of the heart, excited by a favor of benefit received. Accompanied with a good will to a benefactor and a disposition to make a suitable return of benefits or service. Or when no return can be made with a desire to see the benefactor prosperous and happy. Yang pertama ini penjelasan yang biasa, itu satu luapan daripada hati, emosi daripada hati yang bersuka cita oleh karena kebaikan atau kelebihan yang diterima. Nah, tapi yang kedua ini yang mungkin gak banyak daripada kita sadar. Ya, jadi gratitude itu bukan cuma sekedar merasa senang, bukan cuma sekedar merasa bersyukur. Tapi di sini dibilang, a company itu disertai with good will to a benefactor. Jadi, disertai dengan suatu keinginan untuk melakukan sesuatu yang baik kepada orang yang baru saja memberikan keuntungan buat kita atau memberkati kita. Misalnya, Pastor Ronald datang kepada saya dan dia memberikan kepada saya sebuah kebeja, misalnya. Saya itu gratitude, saya katakan, aduh Pak Selon, terima kasih, bagus sekali saya mau pakai dan nanti satu saat saya juga mau memberikan kamu ke meja. Jadi, ada satu keinginan. Jadi, gratitude itu bukan cuma sekedar feeling relief, aduh asik nih gue dapat berkat Tuhan gitu ya. Tapi gratitude itu tidak berhenti pada diri anda sendiri. Dimulai pada diri anda diberkati, tapi gratitude itu berhenti kepada orang lain yang memberkati, itu juga mendapatkan berkat atau ucapan syukur daripada anda. Jadi, gratitude itu bukan sesuatu yang berhenti di diri anda. Jadi, ini satu hal yang sangat luar biasa. Nah, hari ini kita mau bahas dulu yang menjadi kuasa daripada gratitude. Di dalam firman Tuhan di Thessalonica, mungkin kita bisa baca bersama-sama kalau anda bisa baca di depan atau buka alkitab anda pribadi. Satu Thessalonica pasal yang kelima, ayat 16 sampai dengan ayat 18. Ini merupakan pengajaran atau tulisan surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Thessalonica. Ini yang dia katakan. Ayat 16. Bagaimana kalau kita baca bersama-sama, kita deklarasikan firman Tuhan, karena iman tipu dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Amin. Kita baca bersama-sama ya. Bahasa Inggrisnya juga jelas, simple banget, juga nge-rejoice always, pray without ceasing, in everything. Semua katakan, in everything. Katakan, dalam segala hal. Ini kita mesti mengucap super we are to give thanks, dan ini bukan cuma sekedar saran, ini bukan cuma sekedar satu ide yang bagus, tapi dikatakan apa dalam firman Tuhan. For this is the will of God. Ini inilah kehendak daripada Tuhan. Kita semua tahu kalau di dalam alkitab kita melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak Tuhan, apa jadinya? Berarti kita melanggar firman Tuhan. Segala sesuatu yang melanggar firman Tuhan itu adalah? Segala sesuatu yang melanggar firman Tuhan adalah? Jangan malu-malu. Segala sesuatu yang melanggar firman Tuhan adalah? Berarti kalau Anda tidak mengucap syukur, itu disini disanakan dengan dosa. Mungkin Anda bertanya, pastor kenapa sih mau mengucap syukur atau hati yang mengucap syukurnya perlu satu bulan gitu ya. Kebetulan lagi bulan ini lima minggu. Ya tiap minggu bersyukur, 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 bersyukur. Karena jujur aja. Syukur atau gratitude ini adalah sesuatu yang mungkin sudah artinya itu tidak terlalu penting. Tetapi kita tidak sahaja bahwa sebenarnya di dalam diri ini ada kuasa yang luar biasa. Ada kuasa yang luar biasa dari hati yang mengucap syukur. Dan kita sebagai anak Tuhan, kita sebenarnya gak perlu dengar firman Tuhan. Kita di dunia, di luar, udah cukup banyak orang. Kita tahu bahwa dunia ini bukanlah dunia yang mengucap syukur. Kebudayaan yang memilih kita. The culture that surrounds us is an ungrateful culture. Orang-orang yang ada di sekitar kita ini gak suka dengan sepertinya good is never good enough. Gak pernah cukup baik. Bahkan satu roh yang sangat prevalent di Amerika, yang sangat menguasai kultur daripada Amerika itu adalah entitlement. Dibilang entitlement spirit. What really is thinking this nation is entitlement spirit. Entitlement spirit itu begini. The feeling or belief that you deserve to be given something special. The feeling or belief that you deserve to be given something special. Now don't make mistake. Anda ini special dalam fitur di dalam Tuhan. Ada amin. You are special to me too. Tetapi, Anda harus tahu. Jangan ketawa. Beneran. Tetapi Anda harus tahu. Bahwa kita ini gak bisa terus meminta sesuatu treatment yang kusus-dapat kepada kita. Terus kita mengambilkan tanggung jawab kita. Di dalam kitab Galatia dibedakan dua hal. Yaitu burden dan responsibility. Di dalam bahasa yang aninya burden itu diumpamakan seperti boulder. Kalau ada yang udah pernah ke Colorado tahu boulder itu sebesar apa ya. Sebesar rumah atau mungkin lebih besar. Jadi dikatakan begini. Share each other's burden. Jadi saling bertolong-tolong. Bertolong-tolong oleh yang menanggung beban. Jadi kalau beban di-share. Tetapi kemudian dibilang Rasul Paulus katakan pada umat di Galatia alam ayat berikutnya. Dia bilang begini. Masing-masing kamu each of you should carry your own responsibility. Dan kata responsibility itu adalah dalam bahasa yang aninya diumpamakan seperti backpack atau knapsack. Jadi kita taruh di backpack segala sesuatu yang kita bisa pinggul. Betul kan? Nggak mungkin taruh TV 60 inch di backpack dan terus Anda masukin. Nggak mungkin kan? Nggak bisa ke bawah. Nah, yang terjadi di dalam society atau culture sekarang ini yang membuat kebobrokan moral itu adalah pada saat kedua hal ini dikacaukan. When there's no clear or definitive line or when people didn't get it right. So they keep their burden but they expect other people to carry their own responsibility. When that happens, society collapse. When that happens, pada saat itu terjadi. Saya nggak bertanggung jawab untuk membuat Anda happy. Hello? Feeling Anda itu tanggung jawab diri Anda sendiri. Ya kan? Alkitab ajar dengan kita. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Bersuka citalah. Ini tanggung jawab siapa? Under depressed atau happy? Di dunia ini, di Amerika ini, mereka semua segar suatu salahkan kepada pemerintah. Anakkah bener? Salah itu. Ya kan? Ekonomi jelek lah ini karena presidennya. Kita ini udah, di Amerika udah berapa ratus tahun, berapa ratus tahun lebih. Udah ganti presiden berapa kali. Apakah kita masih nggak sadar bahwa kuncinya itu buat kita bahagia, itu bukan di pemerintah. Kunci kita untuk bahagia bukan orang lain. But happiness is a choice that you make within yourself. You are responsible to keep your own attitude in line with God. Nobody else can change what is within you but you. Ada amin semuanya? Jadi, oh iya, saya deketah itu nggak bertumbuh, nggak berubah. Lah bukan salah gerejanya. Kamu malah dipangkas. Kamu mau ambil, do you want to take ownership of your own growth or not? Why is it all because of other people, but you never want to take responsibility of yourself? Nah ini sedikit agak menyebabkan, ini adalah kultur daripada dunia ini ya. Entitlement mindset, itu selalu menghasilkan ingratitude. Rasa tidak mengucap syukur. Nah ini ada satu penelitian yang dipikirkan, the bigger sense of entitlement, the smaller our sense of gratitude. Semakin kita ini punya tuntutan untuk diperlakukan spesial, semakin biasanya kita ini nggak bisa mengucap syukur akan hal-hal yang kecil dalam hidup ini. Contohnya, ini dari kompilasi, dari berita di newspaper tahun 2012. Dibilang nih, San Francisco Giant satu saat pernah di-soup. Karena apa? Karena mereka membagikan, passing out, Father's Day gift, hanya kepada men's only. Jadi di-soup. Kenapa kamu bagikan cuma ke laki doang? Ya it's Father's Day, come on. Amerika ini punya entitlement spirit dan dia merasa, pokoknya semua bisa di-challenge. Semua bisa. Gue nggak suka, suh. Gue nggak suka, suh. Common sense udah nggak prevail lagi. Yang mau, pokoknya apa yang gue mau, itu yang gue lakukan. Ada seorang psychology professor, sued for sexual harassment because of the presence of mistletoe at a Christmas party. It's like melihat pohon natal, terus di-soup. Seorang psikik, ya, pramal, itu mendapatkan 986 ribu, awarded 986,000, When a doctor scan-scan impaired her psychic abilities. Ya, pada saat ini seorang psikik ini, pramal ini, dia datang ke kantor dokter untuk scan, CT scan. Dan dia merasa, ger-ger-gerbu di-scan laboratorium ini di kemampuan ramal gue jadi berkurang. Dan itu yang dia percaya. Kemudian dia menuntut rumah sakit. Kalau dia pramal, maksudnya dia nggak tahu, ya, kalau itu bakalan berkurang, mampu ini, jangan ke situ, ah! Lu bisa keramal dengan orang lain, tapi lu nggak bisa, nggak bisa ngeliat diri lu sendiri, ya. Itu yang terjadi, dan yang lebih parah. If you think people are crooked, wait till you see the system of our justice. Ya, buktinya orang ngaco begini, menang 986 ribu hias dolar. Untuk tuntutan yang nggak ada kebenarannya, gitu kan? Berarti di sini kita tahu, kalau Anda akan bergantung kepada sistem dunia ini, untuk membahagiakan diri Anda, Anda akan miserably sad. Anda tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Tetapi saya percaya, bahwa kita nggak boleh punya entitlement speed. Kebahagiaan mulai pada saat Anda belajar untuk mengucap syukur, bahkan dalam hal yang paling kecil sekarang. Kebahagiaan itu mulai, pada saat dalam hati yang, dalam hal-hal yang simpel sekalipun, gitu ya. Itu kita mengucap syukur. Contohnya gini, di Indonesia orang, aduh panas banget sih ini mataharnya ada sembilan, gitu ya. Kalau kita dinilai iman, apalagi benar-benar sekarang nih, ngeliat matahari, thank you Jesus. Padahal tetap aja dingin, gitu ya. Bapak-Ibu saudara yang dikasih Tuhan, Firman Tuhan mengajarkan kita, in everything, give thanks. Ya, di dalam ayat 16, rejoice always. Yang ayat 17, saya katakan, pray without ceasing. Itu maksudnya apa? Always dan ceasing mengacu kepada waktu. Di dalam setiap waktu, bersuka cita, dalam setiap waktu, berdoa. Tapi pada saat mengucap syukur, itu dikatakan in everything. Jadi di dalam setiap circumstances, di dalam setiap keadaan, kamu harus mengucap syukur. Kira-kira ada gak keadaan di mana kita gak bisa mengucap syukur? Kalau beneran ayat ini. Saya mau katakan kepada anda, ayat ini mencakup semuanya. Dan Bapak-Ibu saudara yang dikasih Tuhan, mungkin anda sudah dengar ini dari zaman sekalian minggu, tetapi saya mau ingatkan lagi kepada anda, bahwa kita perlu hidup di dalam mencakup syukur. Karena ada kuasa yang luar biasa di dalam. Kolose pasal yang kedua, ini merupakan salah satu ayat lain juga, yang Paulus ucapkan pada gereja di kolose. Dikatakan begini, kolose 2 ayat yang ke-6 sampai dengan ke-7. Dikatakan, Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Ada amin semuanya? Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam dia. Hidupmu tetap di dalam dia. Ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam dia, dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan, baca sama-sama, hendaklah hatimu melipat dengan syukur. Ada amin semuanya? Hendaklah kamu hidupmu ini tetap di dalam dia, berakar, dibangun, dan hendaklah bertambah teguh di dalam dia. Jadi, kalau hidupmu di dalam dia, maka kamu akan melipat dengan ucapan syukur. Pada saat kita berbicara mengenai mengucap syukur, Alkitab enggak katakan, ya paling enggak kamu setengah lah full gitu ya, atau tiga per empat, enggak, Alkitab enggak katakan, biarlah hatimu ini melipat dengan ucapan syukur. Iya kan? Hendaklah kamu tetap di dalam dia, dan hatimu ini akan, hendaklah kamu ini melipat dengan ucapan syukur. Anda mungkin bisa sudah di gereja bertahun-tahun, tetapi masih tidak bisa mengucap syukur. Karena yang Anda ada di dalamnya itu adalah gereja, dan gereja, gedung, secara kultur, secara organisasi, bukanlah yang menyelamatkan. Tetapi Kristus Yesus dan di dalam relationship kita dengan Tuhan secara pribadi, itu yang menyelamatkan kita. Dan itu yang akan membuat kita bertumbuh dan melipat dalam ucapan syukur. Itu yang membuat kita akan hidup kenuh dengan ucapan syukur. Oleh karena kita merasakan sungguh-sungguh pribadi daripada Yesus Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita. Nah apa itu kuasa daripada, kenapa hati yang mengucap syukur itu sangat berkuasa? Saya, simple saja, saya yakin banget, kenapa hati yang mengucap syukur ini punya kuasa yang lebih biasa? Karena pada saat Anda mengucap syukur, sungguhnya Anda ini sedang menghormati Tuhan. You are honoring God when you live a life with a thankfulness. When you are full of gratitude. Di dalam Filipi 2 ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-8 dikatakan, dihendaklah kamu ini memiliki sikap yang sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Yang sekalipun dia ini tidak menganggap keilahiannya sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, tetapi dia rela meredakan dirinya. Dan dia setia sampai mati. Nah itu di dalam terjemahan lain dibilang, biarlah kiranya attitude kamu ini seperti Tuhan Yesus. Yesus ini memiliki editor sebagai seorang anak yang mensyukuri tuntunan Bapaknya dan dia setia kepada kehendak Bapaknya dan dia menghormati kehendak Bapaknya dan dia setia sampai mati sehingga Al-Ghila berkatakan, karena kesetiaannya, maka dia dikarinai nama di atas segala nama. Yang olehnya tidak ada satu kuasa pun di perlahan langit dan di atas bumi. Ini yang bisa berdiri di atas nama Tuhan Yesus Kristus. Anda lihat, promotion ini comes from from a gratitude dengan hati yang senang, yang merendahkan diri. Dan pada saat Anda ini, kita belajar minggu lalu, dua minggu lalu, bahwa gratitude itu adalah ekspresi daripada humility. Hati yang mengucap syukur itu merupakan luapan daripada kerendahan hati. Apalagi kalau Anda ini sedang mengalami hal yang tidak mengenakan, tapi Anda mengucap syukur. itu merupakan tes daripada siapa yang berkuasa di sini. Pada saat Anda mengalami masa sulit, tetapi Anda mengucap syukur dan memuji Tuhan, itu menunjukkan bahwa Anda tidak bergantung pada apa yang Anda lihat dengan mata, tapi Anda bergantung dengan apa yang Kristus sudah nyatakan dalam hati Anda. Firman Tuhan adalah ada amin semuanya? Oh, come on, doa baik kepada Anda yang sudah pernah melalui lembah kekelaman dalam hidup. Ada amin? Kalau Anda sudah melalui ini, Anda tahu apa yang saya maksudkan. Seringkali apa yang Anda lihat tidak menguatkan, tetapi karena Anda punya keyakinan yang dalam di sini, Anda bisa mengucap syukur dalam itu. Ada amin semuanya? Doa ini yang mendapat maksud, doa will be the value shadow of that, I will not fear evil. Biar Buhan mengucap syukur. Kenapa hati mengucap syukur itu powerful banget? Karena hati yang mengucap syukur ini memberikan rasa cukup dalam hidup Anda. Dan rasa cukup itu luar biasa. Satu Timotius pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 dibilang begini, But godliness with contentment is great gain, is great profit. Dibilang ibadah, kalau disertai dengan rasa cukup, itu besar tanpaannya. Anda mulai keluar masuk gereja, setiap minggu ke gereja, tapi kalau hati Anda nih gak mengucap syukur, ibadah Anda sia-sia. Are you listening, church? You can go in and out, you can dwell in church day and night. But if your heart is not filled with contentment, it's useless. Might as well throw the towel. Quit doing it. Because you're just troubling yourself. Buat Tuhan itu bukan ritualnya yang penting. Tapi relationship aspect. Waktu saya pacaran sama pacar saya yang sekarang istri saya, itu bukan frekuensinya. tapi yang kualatinya gitu loh ya. Kami sempat mengalami LDR, itu ya. Bapak-bapak-bapak-bapaknya gak mengerti, LDR itu bukan jalan freeway di New York. Long distance relationship gitu ya. Jadi, yang penting itu bukan frekuensinya, tapi pada saat kita bertemu, itu benar-benar sebuah-sebuah ada satu, satu quality of time. gitu loh. Yang Tuhan lihat itu adalah hati. Quality itu adanya di hati, bukan di tangan. I listen to church. Quality itu mulai dari sini, bukan dari ini. Anak boleh bawa persumpahan, masak, bawa babi, I'm getting there soon. Let's get to this verse, and then we'll get there. Listen, you can give, but not love. But it's impossible to love, without giving. Are you listening? Ini nih, luar biasa loh. Anda bisa memberikan penampakan, bahwa Anda mengucap sukar, tapi dalam hati mengucap. Tapi orang yang sungguh-sungguh mengucap sukar dari hati, itu luar biasa. Hati yang mengucap sukar, itu membawa satu rasa cukup. Gratitude, is that small attitude, that makes a few, becomes enough. Jadi gratitude itu merupakan satu sikap yang simple, sederhana, tapi yang membuat yang sedikit, itu jadi cukup. Atau bahkan lebih dari cukup. Ada amin? Kenapa hati yang mengucap sukar itu powerful? Karena, ini, membebaskan Anda, daripada perangkap kesombongan. It keeps you from the trap of pride. When you are grateful, regardless of what is being given to you, it simply means, God, artinya apa? Artinya Anda tuh mendeklarasikan, hidup gini bukan hidupnya. Tapi aku menghidupi, kepunyaan Tuhan. Seperti ayo, mau anaknya meninggal, mau hartanya habis, dia katakan begini, The Lord give it, The Lord take it away. Blessed be the name of the Lord. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, diberkatilah nama Tuhan. Siapa yang memberi kemungkinan? Tuhan. Dan orang yang seperti ini, itu membuat Tuhan tuh gratel ngeberkatin dia. Sorry. Saya juga seorang bapak, meskipun saya mungkin jauh lebih muda dari kebaikan anak. Tapi pada saat anak saya tuh generous dan saya, Daddy, yang kecil tuh suka share makanan dengan saya. Yang gede juga dulu, cuma sekarang ya, udah udah lagi gede. Dia udah tahu bahwa makanan enak gitu. Yang kecil itu, dia kalau makan apa, dia ngaput dulu, datengah saya, Harry, you want it, you want it. Harry, why don't you share? Saya sebagai bapak, kalau gue makan, nanti dia habis. Kalau gue gak makan apa, dia merusak terpahal. Dia ada dilema kan? Ayudah, gue beli lagi yang banyak. Ini sayang. Oke, Daddy, ambil ini, tapi Daddy ganti deh. Iya kan? Tuhan Yesus bilang gitu kan? Firman ini bilang gitu kan? Kamu ini, bapak yang jahat aja, tahu memberi hal yang baik. Berapa baik dari kamu, kalau anakku minta roti, kamu kasih apa? Nah, masuk kebacaan, berapa yang minta roti, kasih bilapok? Eh, satu ya. Roti juga. Roti juga. Roti juga. Gak ada yang kasih halar jemping, gak ada yang kasih ular. Betul gak? Semuanya kasih roti. Apalagi, bapakmu yang di surga. Jangan takut dengan apa yang Anda lihat. Kita kalau lagi kerja di komputer, mendadak screennya, kita lama gak kerjain, terus mendadak screennya, globsuit, kita gak takut. Betul gak? Karena itu cuma screen saver. Iya kan? Gerakin aja mouse-nya. Baliklah, bro. Komputer apa? Oke, gak apa-apa. Kalau ngerti, kalau ngerti. Maksud saya, jangan takut dengan tampilan yang di depan, yang dilihat mata. Karena ada hal yang lebih kuasa, yang lebih powerful, dari apa yang bisa dilihat mata. Amen semuanya. Kalau Anda sangat mudah untuk digoyahkan dari apa yang Anda lihat, berarti Anda orang Kristen yang belum berakar di dalam diri. Karena sangat mudah untuk melihat sesuatu sebagai kalah, that's it, that's the end. Kalau kita gak selesai berakar dalam dia. Contohnya, apabila Yesus digantung di kaki salib, semua murid-murid dia. Waduh, katanya dia bakalan menang. Kenapa dia mati? Kalau Anda lihat dari mata, ya itu yang Anda lihat. Tapi kalau Anda berakar di dalam dia, sebenarnya kawan-kawan sudah ngomong. Waktu mulih-mulih berjalan bersama dengan dia. Mereka gak ada beri. Kalau mereka retrace balik perkataan kawan-kawan itu, mereka selalu-selalu tahu. Tuhan itu bilang, aku memang akan mati. Tapi tunggu tiga hari. Aku akan bangun. Itu menjadi pengakuan iman kita tiap minggu. Mati di kaki salib, turun ke dalam kerajaan murid, pada hari yang ditinggalkan. Ini ditulis dari akar belakang, medan. Bangkit pula dari anda orang-orang ini. Yang jelas, ini yang terjebakkan oleh orang-orang yang nanduk. Anda bilang, bangkit pula. Macam air ini. Bangkit lagi. Ada amin semuanya? Lu udah nanduk-nanduk. ini harus dikit. Pada saat anda mengucap syukur, anda itu membebaskan diri anda dari perangkap kesomboran. Karena anda tahu berhasil atau enggak, bukan membuat kuasa anda. Tapi karena kemurahan. Kenapa kuasa yang hati yang ucap syukur itu punya kuasa? Karena hati yang ucap syukur itu melindungi anda daripada destructive nature of bitterness. Jadi, kuasa yang merusak daripada kepahitan. Kepahitan terjadi pada saat anda tuh mengalami, anda tidak mau mengampuni, anda tidak mau merendahkan hati, pada saat anda tidak mau menerima apa yang luang lakukan, anda berholtar, anda mengatakan, that's it Lord, I'm true following you. I'm going to determine my own way. I'm true with you. I'm true with church. I'm true with my parents. I'm true with my family. Let me determine my own path. I will create my own path. Itu adalah suatu kesombongan. Tapi pada saat anda mengucap syukur, anda katakan, Tuhan, sekalipun dagingku ini-ini, merasa sakit, tetapi aku tahu, bahwa kau mengizinkan kesakitan ini, untuk mengerjakan sesuatu yang lebih baik. Aku boleh sakit, tapi jangan sampai baik. Ayo listen in church. Saya gak percaya kalau orang Kristen, itu gak bisa sakit. Ya, karena banyak beredar itu, sakitnya di sini. Dari banjing, sampai seharini, sakitnya di sini. No, seriously. Seriously, ada orang yang berpikir, kalau diri orang Kristen, semua akan baik, tidak akan sakit. Ya, lu berarti gak pernah lulus dari sekolah minggu. Kenyataannya, ikut Tuhan tidak mudah. Dan hurt is required. Karena ada beberapa perubahan tertentu, dalam hidup yang tidak akan terjadi, kalau anda tidak melalui rasa sakit. Ada amin? Ada amin, ibu-ibu? Kalau gak bersakit bersalin, gak ada itu, anak-anak yang lucu-lucu, dan sekarang mulai kurang ajar, ya. Some pain is necessary for a change. Halo? Mau gigi kuat? Ya gigi paginya harus cocok dulu. Iya kan? Waktu cocok itu gak lucu, gak bagus di kotak. Itu belanya gitu. But if you resist change, you'll never be a finished product. Amen? Why is a thankful heart powerful? A thankful heart increases your sense of purpose. Pada saat anda bersyukur, di dalam setiap episode dalam kehidupan anda, anda tahu bahwa sekalipun anda ada di bottom of the valley, but you know God is leading. This is not where I am. I'm grateful. Ada satu purpose yang Tuhan mau accomplish. Pada saat anda mengucap syukur, ada satu rasa aman di dalam hati anda yang datarkan. He is in control. I am not in control. And things can go out of control. But my God is always in control. And because of that, I give it back. And when you do that, you're going to begin to experience there's a resolute purpose flowing through dalam hati anda. dan anda akan mengalami bahwa hidup anda ini akan mengalami perubahan. Dan Tuhan akan memimpin anda. Dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan yang lain. Ada aman? Powerful because it gives you confidence and fullness. Not confidence in yourself, but confidence in God's plan. rasa percaya diri di dalam rencana Tuhan buat kehidupan kita. Dan juga memberikan kita keberanian. Ada aman semuanya. Waktu Tuhan panggil saya bersama dengan istri untuk mulai melangkah ke New Hampshire dan menanam gereja ini, kami berada di dalam keadaan yang sangat-sangat-sangat terjepit. Kami berada di dalam keadaan yang sangat-sangat-sangat-sangat kurang. Dan secara manusia, bukan waktu yang tepat untuk memulai sesuatu yang baru kalau kita ini tahu kita ada di dalam masa di mana kita perlu konsentrasi untuk sapa. Betul ya? Tetapi satu hal yang kami pelajari adalah pada saat Tuhan berbicara, kita harus itu. Dan kita punya confidence bukan di dalam kemampuan analisa kita. Tetapi di dalam kenyataan bahwa Tuhan itu tidak pernah berbuat salah. Dan pada saat kau berpercaya kepada Tuhan dan menyerahkan kepada Tuhan yang terjadi adalah luar biasa. 12 years later, kami sering menemukan bagaimana kalau kami tidak patuh kepada suara Tuhan dan bagaimana kalau kita tidak punya boldness untuk melangkah pada saat kita kekurangan, tidak punya apa-apa. Pada saat kita meminta Pak Soeronal dan Pak Soerjian untuk datang ke sini, kita tidak ada dalam satu kondisi yang bisa memungkinkan untuk men-support mereka. Kita servisi saja ke mereka dan kita akan Tuhan bersediakan, Tuhan bersediakan. Puji Tuhan. Mereka tidak mengandalkan perkataan manusia, dan mereka juga mendengarkan suara Tuhan. Dan yang terjadi sampai hari ini, puji Tuhan. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pakein sini. Pake jas lagi. Soalnya sudah pasirnya pake jas. Berikan, berikan, berikan. Ada satu boldness. Dengan kan baik-baik. Pada saat Tuhan memanggil Anda untuk kelengkap sesuatu yang lebih besar dari diri Anda, jangan takut. But you better make sure. If you are sure, but you know that you know that you know that you know. move with God. Move with God. Because, you know, you'll see miracle in the making. Amen? Everybody wants to receive miracle. But you know, the greatest glory is not receiving miracle. But the greatest glory is becoming that miracle. Come on. I'm not contend receiving miracle, but I want God to create, produce, and include me in the miracle. Yang terakhir, ini kenapa hati yang ucap sufer ini powerful? Karena hati yang ucap sufer ini menumbuhkan karakter. Dan memberikan kepada Anda ini suatu peace of mind. Irmah Tuhan bilang begini, ketakutan itu tidak bisa menumbuhkan satu hasta saja dalam hidup. Kalau kita udah dibilangin gak mungkin kamu bisa melakukan apa-apa. Terus kita mau ngapain? Mau coba. Itu kebodohan. Daripada kita berusaha, mendingan kita puji Tuhan dan kita berat Tuhan. If that's the case, then I I am at peace with whatever is going to happen. I did my best. I listen to you. Whatever is going to happen, I know you are going to take care of me. Ada amin semuanya? Kita kan semua tahu gitu dari anak Tuhan. Bukan hanya karena Tuhan memberkati kita setiap hari. But there are days that we have to praise God with fears. There are days that we have to say thank you in pain. but we cherish those days because those days make today even more excited. Ada amin? When you have been through pain, your victory is even sweeter. When you have been through defeat, your victory is even more significant. Pada saat Anda sudah mengalami sakit, Anda mengalami bahwa kemenangan itu lebih manis rasanya. Mari kita percaya kepada Tuhan dan saya percaya Tuhan mau memimpin kita kepada hal yang lebih besar lagi dan kehidupan kita. Ada amin semuanya? This is why a thankful heart is very powerful. Now let's move to a different aspect. Are you still here? Amen? You need two serpents in one. Two in one. You're double-header. Jadi ya. Mari kita buka salah dari 1 Korintus pasal yang ke-10. Ayatnya yang pertama. 1 Korintus pasal yang ke-10. Ayat yang pertama. Nah ini Paulus saya sekali lagi saya katakan kepada Anda yang punya kuasa itu bukan cuma hati yang mengucap syukur. Tapi hati yang mengerutu hati yang tidak pernah mengucap syukur itu juga punya kuasa yang sangat menakutkan dan kalau kita tidak sadar kuasa ini bisa sedang beroperasi dalam kehidupan kita. Saya berdoa hari ini supaya Rok Kudus boleh mengingatkan Anda dan boleh memberikan kepada Anda kesempatan untuk boleh berubah. Ayat yang pertama aku mau mari kita baca sama-sama aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut untuk menjadi pengikut pusat mereka semua telah dibapis dan dalam awan dan dalam laut mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama sebab mereka minum dari batukaran rohani yang diikuti mereka dan batukaran itu ialah Kristus. Ayat yang kelima tetapi sungguhpun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka karena mereka ditewaskan di padang gurun ayat yang kelima semuanya ini telah terjadi sebagai contoh sebagai apa? sebagai apa? contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka berbuat Bapak Ibu saya dikasih kelahan di dalam terjemahan lain dikatakan begini 1 Korintus 10 ayat 1 dibilang begini for I do not want you to be ignorant of the fact I do not want you to be ignorant of the fact brothers and sisters that our ancestors were all under the cloud and that they all passed through the sea Paulus mengatakan begini saudara-saudara jangan pernah lupa dan jangan pernah mengesampingkan fakta bahwa nenek moyang rohani kita itu melalui miracle dan kejadian yang luar biasa dan mereka tuh kalau kita ngelamin mujizat mungkin setahun sekali mereka setiap hari lihat mujizat mereka tuh mengalami kasih anugerah setiap hari di Padanggurun tetapi itu pun tidak cukup buat mereka dan banyak dari mereka mayoritas dari mereka tidak sampai ke tempat perhentian tidak masuk ke tanah perjanjian kenapa? nah ini yang jadi isu jadi gini ada perkataan bahwa ini history repeats itself sejarah itu punya kecenderungan akan mengulangi lagi makanya kita ini tidak bisa menjadi orang yang ignorant tapi kita harus belajar orang yang pinter punya pengalaman orang yang bijaksana belajar dari pengalaman orang lain ada amin semuanya? nah buat kita anak-anak Tuhan yang mau jadi bijaksana kita belajar dari pengalaman orang Israel belajarlah dari Israel dan Paulus ingatkan kepada jemaat di gereja di di kolinus dia bilang I don't want you to be ignorant of the fact of this fact bahwa banyak daripada mereka yang tiap hari ngalamin mujizat tiap hari ngalamin kasehanegra tapi pada akhirnya mereka tidak berkenan di hadapan Tuhan kita kan jadi ukurannya gitu ya selalu Duh Tuhan lihat orang lain dijawab doanya ngalamin mujizat kita feel bad betul Duh Tuhan kok pernah kudus sekali ya dia lebih kudus soalnya lahirnya dari kota kudus kita kan kota mau baru kalau kau siantar siantarla beri bangkit pula dari kuda merah kuda mati kuda mati salah kudus merah kuda mati maaf yes maaf yes ya bersyukur lah jadi jadi kita nih gak boleh ignorant gitu kita nih harus melihat fakta ini gitu seringkali kita ini gak tau aduh itu orang doanya dijawab udah gitu seringkali kenapa ya orang sering nanya ke saya pastur kenapa ya pastur itu orang masuk kakek kredita tapi kenapa terus dia dapet kreditkartnya dia mana saya nomor satu saya bukan INS nomor dua yang ada yang bisa memberi berkat itu Tuhan bukan saya dan Tuhan waktu memberi ke orang itu kalah orang saya dulu pendeta Zubi kira-kira kalau orang ini saya kasih kredita Tuhan ya tenang Tuhan kasih lah abangku yang satu ini gak bisa Bapak ini dia lah satu-satai yang memberi berkat dan rahasia dia mau kasih dia mau enggak puji Tuhan mari kita masuk kepada kultur dimana kita bersuka-suka melihat berkat orang lain kalau kita bisa melakukan itu berarti kita sudah mengalahkan kedagingan yang membuat masyarakat kita ini tidak bisa maju dan mengalami puji satulan adalah kita tidak bisa bersyukur terhadap berkat orang lain kita seperti nonton TV komentarinya di ngalai jadi begitu menonton di berkat oh iya itu habis ada komentarinya mulai datang ada tekstnya kita gak bisa puji Tuhan Tuhan baik kepada orang lain iya kan kenapa kalau kamu bersuka cita atas atas berkat Tuhan atas dirimu itu biasa semua orang mungkin dan pada saat kamu bersuka cita saat kamu melihat orang lain yang berkat itulah pertumbuhan rohan yang sesungguh dan Tuhan katakan don't be ignorant lihat lihat belajar 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 dari orang Israel jangan culek belajar dari kejadian mereka dan ingat bapak misalnya dikasih Tuhan kita gak bisa jadi sistem orang Israel orang Israel ini begini mereka ini orang yang self-witting waktu mereka ngalamin apa namanya waktu mereka ngalamin gak ada air mereka komplain sama Tuhan waktu mereka gak ada makanan mereka komplain sama Tuhan Anda sadar gak kalau Anda sedang mengalami masa kesulitan kesulitan itu punya kuasa atau efek mengisolasi Anda dari the rest of population jadi sehingga seolah-olah Anda merasa aduh aku nih yang termalami dunia betul come on aduh tuh pastor Tuhan gak peduli sama saya oh Tuhan berkati dia coba lihat saya nih saya mau Anda baca sumber-sumber ya di dalam 1 Petrus 5 itu dibilang bahwa semua saudaranya di muka bumi itu mengalami hal yang sama mungkin gak exactly sama tapi yang sama menurut apa yang dia bisa tanggung itu dia alami dan kamu tidak bisa mengatakan oh kamu belum merasain sih kan saya alami eh tunggu dulu kamu juga belum alami apa yang dia alami so who are you to judge him or her because he or her hasn't experienced what you've been through kita gak bisa begini satu person yang katakan kamu jangan musingin orang lain orang lain itu gak lalu tetapi setelah itu Petrus berikan janji tetapi Tuhan Allahmu akan memuatkan akan membangkitkan menegahkan sesudah kamu menderita seketika lama menderita iya itu firman Tuhan kalau gak suka jangan marahkan saya itu firman Tuhan buat kita di klamas kita kita cuma bisa bahagia kalau kita gak menderita tapi kalau buat Tuhan bahkan melalui penderitaan dia bisa berkat ada amin semuanya jadi Bapak Ibu soalnya kasih Tuhan jangan self-minti belajar dari bangsa Israel mereka self-minti banget mereka merasa everything itu revolve around their life padahal it's not about you but it's about a greater purpose that God wants to birth through you but if you are too selfish that will never happen ya nah ini dikatakan begini mereka ini di dalam kesusahan tempted untuk meninggalkan Tuhan tempted untuk berontak dari Tuhan saya mau katakan kepada Anda wilderness itu adalah cara yang Tuhan pakai untuk memproses Tuhan padang burun ini adalah tema yang Anda temukan dari kejadian lama kejadian sampai wahyu itu diulang berulang di dalam Alkitab Abraham melalui padang burun Yaakob melalui padang burun Moses melalui padang burun Daud melalui padang burun Elia melalui padang burun Elisa melalui Yesus sendiri melalui padang burun Yesus sendiri melalui itu tetapi itu semua menghasilkan mereka menjadi lebih baik melalui padang burun itu jadi padang burun ini adalah sebuah pilihan jangan sampai Anda memilih untuk tidak melakukan apa yang Tuhan mau Anda lakukan hanya karena melakukan kehendak itu harus membuat Anda melalui padang ini jangan mencobai Tuhan dengan melawan kehendak tapi tunduklah kerendahan hati itu adalah pada saat kamu tunduk kepada tuntunan tunduk kepada tuntunan tahun 1997 saya gak mau sih gak mau ke iskus udah seneng di sana mungkin anda yang udah disini mau sebenarnya banyak orang yang baru datang tapi waktu itu Tuhan tegur saya dan katakan kalau kamu percaya sama saya kenapa kamu berpikir saya ini hanya one dimensional buat kita Tuhan hanya bisa membuat kita happy dan berkati kita sesuai dengan term nya kita tapi buat Tuhan dia multidimensional meskipun kamu mendapatkan apa yang kamu tidak sukai tetapi dari situ Tuhan bisa pakai untuk membuat kamu yang lebih baik memberkati kita yang paling penting bukan cuma sekedar kita tapi melahirkan karya yang berkirpan kalau engkau sedang berada di dalam wilderness saat ini saat ini I'm talking to you do not be tempted to run away from the process don't I beg of you please don't run away from the wilderness that God gave to you because when you run away from that wilderness kalau Anda melarikan diri daripada padang gurun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup Anda Anda tidak akan pernah mengalami tanam terjadi Anda tidak akan pernah mengalami tanda perdana tapi mengucap syukur dan percaya kepada Tuhan jangan tergoda untuk melawan Tuhan satu koritus dikatakan jangan kamu ini penuh kesonggungan orang yang tidak mau mengucap syukur itu adalah orang yang somgungan karena dia merasa dirinya lebih baik dari ini I'm better I'm better than this God why did you do this you know I'm better than this Lord I don't deserve this kalau ada yang pernah ngomong gitu gak sama Tuhan I don't deserve this banyak orang ngomong begitu saya mau katakan kepada Anda you know what Jesus did not deserve to die on the cross are you listening come on listen Jesus did not deserve to die on the cross Tuhan Yesus ini gak berhak untuk mati sebagai buddha Tuhan Yesus tidak berhak untuk dia ini mati sebagai seorang penjara Tuhan Yesus tidak berhak untuk dicampur tetapi oleh karena dia menghormati Bapaknya dan dia merendahkan hati dan dia lakukan ini semua dengan mata tertuju kepada Anda dan dia bersyukur dan dia berikan ada satu perkataan yang dia bilang somebody once asked God how much you love me he stretched his hands and die on the cross and say I love you this much jadi kita jangan jangan terlalu sombong karena Tuhan itu adalah contoh bagaimana dia seharusnya punya hak sebagai rakyat untuk menegakkan tapi dia memilih untuk meninggalkan hak dan setia sampai mati melakukan kandang ada amin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan boleh kita buka satu ayat lagi dari ulangan pasal yang pertama kita gak usah baca semua ulangan pasal yang pertama ayat yang ke-26 Anda bisa catat saja ada poin yang penting yang saya mau katakan kepada Anda ulangan pasal yang pertama ayat yang ke-26 Deuteronomy chapter 1 verse 26 ini di belakang gini tetapi kamu tidak mau berjalan ke sana kamu menentang tita Tuhan Alamu kamu menggerutu semua katakan menggerutu kamu ini menggerutu di dalam kemahmu itu garis bawahnya menggerutu di dalam kemahmu kalau di kompiternya jangan dicoret serta berkata karena Tuhan membenci kita maka dia membawa kita keluar dari tanah mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amawi jadi bukan hanya menuduh itu tapi mereka menuduh Tuhan terhadap hal-hal yang sebenarnya bukan dia Tuhan tidak lakukan nah kemudian Anda baca ayat yang ke-32 sorry mulai ayat 34 baca ketika Tuhan mendengar gerutumu itu ia menjadi murka dan bersumpah tidak seorang pun dari orang-orang ini angkatan yang jahat ini akan melihat negeri yang baik yang akan dengan yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu kecuali Kaleb bin Yefune dialah yang akan melihat negeri itu dan kepadanya dan kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu karena dengan sepenuh hati ia mengikuti Tuhan ayat 37 juga kepada aku kepada Musa ini Musa berkata juga kepadaku Tuhan murka oleh karena kamu dan dia berfirman juga engkau tidak akan pernah masuk ke sana wow ini luar biasa bahwa Khusus yang dikasih Tuhan di dalam firman Tuhan ini komplain atau grumbling itu adalah rebellion di mata Tuhan itu adalah rebellion itu adalah satu pemberontakan dihadapan Tuhan dan satu fakta yang anda bisa baca itu anda bisa temukan your complaints are never private are you listening church ya jadi gerutuannya kita itu tidak akan pernah private kenapa? karena anda baca sih dalam keulangan pasal yang pertama yang 26 itu dikatakan kamu menggerutu di dalam kemahmu jadi in their private space pada saat ada orang lain tetapi kemudian di ayat yang kedua 34 dikatakan ketika Tuhan mendengar gerutu saya mengatakan kepada anda hari ini orang Kristen hari ini itu lebih takut komplainnya kedengaran orang lain tapi gak pernah takut gak sadar bahwa Tuhan selalu mendengar komplain mereka jadi kita lebih takut dilihat orang daripada dilihat Tuhan saya mau tanya adakah tempat dimana Tuhan tidak bisa melihat dan mendengar kita kalau ada berarti dia bukan Tuhan halo iya kan nah tapi ini jelas pada saat kita komplain gitu ya tadi kita belajar di Boston di dalam bahasa lain bukan bukan dipakai kata grumbling atau complain tapi dipakai kata murmur murmur itu low in distinct volume tapi kontinus abu kayak humur-humur udah ketahuan pasti gak suka kamu ada yang cuci pilih ini udah low incoherent gak kedengeran gak dapat dimengerti gitu continuous nah continuous itu yang kiri ini gitu loh kalau cuma sekarang gak masalah terus terusan gitu loh satu koran itu sepulai sepulai itu bilang gunak mer-mer dan dikatakan pak lest you be killed by the angel baca aja baca aja sendiri itu itu ada bapaknya selagi kasih kita jangan main-main dan saya mau anda tahu kita harus balik itu kita lebih takut dinilai orang lain daripada dinilai itu we are very people conscious but we are very insensitive to God's feeling let me tell you something the one that deserves honor is God not honor when you say yes to God it does not matter who you say kalau anda menyenangkan tidak peduli siapa yang anda tidak senangkan jangan anda memilih untuk menyenangkan manusia tapi mendukakan hati anda harus tahu bahwa tidak ada yang tersimpulnya dari Tuhan ini mereka komplain di trendan mereka tetapi Tuhan mendengar mari kita pelajari sama-sama bahwa sikap kita itu yang bisa menggagalkan laju kita untuk mencapai itu juga our attitude can fail us from reaching our destiny kalau di dalam dunia benar banget ada itu yang namanya attitude flying jadi itu teknik menerbangan pesawat sesuai dengan dilihat dari hidup pesawat di depannya sehingga timbulkan satu perkataan your attitude will determine your altitude jadi sikap anda itu akan menentukan seberapa tinggi anda akan terlalu bukan pendidikan anda betul bukan kekayaan anda bukan status sosial anda bukan pakaian anda yang akan menentukan harga diri atau nilai anda bukan apa yang anda tahu tapi attitude anda orang israel orang israel apa yang harusnya sebelas hari itu menjadi empat puluh tahun kenapa ya karena ini berulang ulang 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 anda pernah mikir gak kenapa buku di teronomi buku eksodus perlu diulang di buku di teronomi sadar gak ada kitab anda itu diulang dua kali ada buku eksodus jangan kaget jangan belum pernah baca kita ada buku eksodus kemudian ada buku di teronomi kelebasisnya apa ulangan artinya apa di diulang halo diulang ada beberapa hal sama ditekan yang kenapa karena itu penting banget dan orang ingin supaya anda jangan membuat kesalahan yang sama di perjanjian baru pak lulus mengatakan lagi jangan ikterin ini udah di pulang dua kali gak mau belajar what will it take for us to learn does it take disaster apakah kita perlu mengalami kemalangan yang luar biasa sehingga kita ini bisa belajar sebenarnya bukan alamnya yang membuat kita ini gak suka cita bukan weathernya bukan orang lain semua kuncinya itu ada disini hati kita kalau kita mau belajar mengucap syukur ada banyak hal yang akan berubah dalam hidup kita ada banyak hal pernikahan akan berubah cara kamu melihat sesuatu akan berubah saat hatimu penuh dengan ucapan syukur begin akan berubah cara kamu melihat istrimu atau suamimu akan berubah saat kamu mensyukuri dia jangan melihat kekurangannya atau kecacatannya kita secara manusia terlatih untuk sangat cepat melihat yang cacat betul iya kan di Amerika mereka bilang there's no news it's a good news if it make it to the news berarti it's not a good news it's something yang gak gak baik saya mau katakan kepada anda kita ini adalah the people of the good news we are the carrier of the good news the bible that we believe is the bible is the message of good news this is the message of peace we are the carrier the messenger of the good news what is so good if you can't even give thanks for your life kita umat Tuhan dan beri jadi merupakan cerminan kenyataan di dunia ini dunia gak perlu anda untuk mengatakan bahwa oh hidup ini gak enak hidup ini susah mereka udah tahu udah ngalami sendiri dan baca koran di TV setiap hari tapi pada saat anda berkata ada harapan ada harapan di dalam kegelapan mereka akan berhenti dan diketahkan mereka akan berhenti dan mereka mau apa yang kamu alam akan menjadi penyebab bahwa gereja ini akan punah tidak lagi diperlukan dan dianggap sebagai obat karena gereja tidak lagi memecahkan masalah kenapa tidak memecahkan masalah karena kita sudah menjadi bagian daripada kultur dunia ini yang sudah terseret kita bukan lagi transformasi atau revolusi yang masih kan mengubah apa yang salah tapi kita ikut-ikutan di dalam saya mau katakan kepada anda Bapak Yusoda yang dikasih hari ini mari kita bangkit mari kita berubah dari hal yang kecil mari kita belajar untuk mensyukur hidup ini mari kita mulai dari aktif kita seperti Tuhan Yesus dan anda harus tahu bahwa aktif Anda akan selalu membawa dampak buat orang lain ada amin Bapak Yusoda yang dikasih Tuhan your attitude will always impact others ya attitude anda ini akan selalu membawa dampak pada orang lain di dalam ayat yang terakhir ayat 37 ini Musa bilang begini kepada bangsa Israel dia bilang begini because of you the Lord became angry with me also and said you shall not enter it either jadi bukan cuma bangsa Israel yang senior group dari Mesir yang gak masuk ke tanah penjanjian pemimpinnya Musa juga gak masuk dan disitu kata kenapa? kenapa? because of the people saya mau katakan kepada anda pada saat anda stubborn pada saat anda unreasonable pada saat anda tidak mau mengucap syukur itu tidak hanya berhenti di dalam diri anda tapi itu akan mempengaruhi semua orang ada di sepiring anda pada saat engkau menjadi suami yang tidak mengucap syukur itu akan mengaruhi istrimu itu akan mempengaruhi anak-anakmu itu akan mempengaruhi pernikahamu pada saat kamu menjadi pribadi yang tidak mengucap syukur akan mempengaruhi gerejamu akan mempengaruhi tempat pekerjaanmu akan mempengaruhi itu tidak akan berhenti di dalam dirimu Tadi kita belajar basic definition daripada gratitude. Hati yang mengucap syukur itu tidak berhenti dari diri Anda, tapi punya keinginan untuk berbuat baik kepada orang yang sudah berkati Anda. Saya mau katakan kepada Anda, lawannya kalau Anda ingrati, itu Anda akan membawa kutukan itu bukan hanya kepada diri Anda, tapi juga akan sampai kepada Anda. Sama tutup dengan ayat ini, mari kita buka dari Ibrani, pasal yang ketiga. Ibrani, pasal yang ketiga. Ini ada satu exhortation buat kita, dikatakan begini, sebab itu seperti yang dikatakan roh buddh pada hari ini, today, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di Padang Guru. Ini pencobaan di Padang Guru itu pencobaan siapa? Ini sedang berbicara tentang cerita yang sama, bangsa yang sama, tempat yang sama, itu manusia Israel di Padang Guru. Dimana nenek koyamu mencobai aku dengan jalan memuji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Perbuatan Tuhan kepada mereka di Padang Guru itu apa sih 40 tahun? 40 tahun apa sih yang mereka lihat dari Tuhan? Mereka lihat bagaimana di tengah Padang Guru, Loti itu setiap pagi turun. Betul? Ada di sini di Rochester, Dover, land of milk and honey, land of live free or die, yang begitu bangun pagi, buka pintu, wih, ada biapong di depan pintu. kalau ada, kalau pasti tahu saya mau pindah sekarang juga jadi tinggal apa-apa, pasti tiap hari ini ada panadaan, ada cucur, ada biapong kalau hari Sabtu, pastor biasanya kalau ngomong, ya pindah, pindah tidak ditunda-tunda lagi orang Israel mengalami setiap hari roti jatuh bosan Tuhan makan roti mau daging, burung nyasar ke tengah badan ini by the way, sebelum itu mereka mengalami laut terbelah betul, sebelum itu mereka mengalami the empire of Egypt which is the most powerful empire di deretan jadi satu kekaisaran yang sangat luar biasa super power di jaman itu, seperti Amerika di jaman sana itu di kalahkan 10 kali, bukan sama sekali seperti ini mereka mengalami kemudian apa lagi, mereka mengalami apa, gak punya air air mengalir dari mana, dari batu, air pahit kemudian jadi apa, jadi manis selama 40 tahun nih, kayak begini nih, lihat ini Israel ini mujizat tinggal ketik, belum pernah akan ada kayak kita seperti itu, tetapi karena mereka sering mengalami hal yang luar biasa yang luar biasa itu jadi biasa, dan mereka mengambil pandangan mereka dari memberi mujizat kepada mujizat, sehingga mereka mulai menilai mujizat oh kali ini kok mujizatnya agak biasa-biasa tadi jangan pernah mengambil pandangan anda dari sumber mujizat dan memfokuskan kepada mujizat never takes away your focus from the miracle giver to just the miracle because then the miracles become useful and devoid of values pada saat kita ini mulai mengalihkan pandangan di putar dari sumber kepada berkat berkat itu tidak menjadi luar biasa dan disitu, mereka selama 40 tahun sudah melihat itu dikatakan sekalipun mereka melihat perbuatan itu 40 tahun namanya, itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku sehingga aku bersumpah dalam murkaku mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku waspadalah, semangat, waspadalah hai saudara-saudara supaya di antara kamu jangan terdapat orang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini supaya jangan ada di antara kami yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya manusia hari ini jika Anda mendengar suara tidak menghidupkan hati Anda percaya di Tuhan percaya di Tuhan dan Anda harus menghidupkan orang lain bersyukur karena kita masih memiliki hari ini dan mulai hari ini perubahan di mulai hari ini Anda tidak bisa kembali ke masa lalu untuk mengubah masa lalu tetapi Anda bisa berubah saat ini dan memiliki masa depan yang berbeda dari masa lalu Anda Anda tidak bisa kembali ke masa lalu untuk mengubah masa lalu tidak ada apa yang Anda bisa lakukan untuk mengubah masa lalu tetapi Anda bisa mulai sekarang Anda bisa mulai sekarang Anda bisa mulai baru sekarang dan memiliki masa lalu dan hari ini kalau Anda mau meredahkan hati dan Anda mau mulai dan Anda mau mulai kita dulu waktu masih kecil diajarin di gereja ada lagunya itu hitung berkat masih ingat? apa? berkat Tuhan mari hitunglah kamu menangkan Tuhan alekasinya berkat Tuhan mari hitunglah kamu menangkan Tuhan berkat Tuhan kamu menangkan Tuhan alekasinya ya kan? depannya itu sounds like pada saat ombak apa ya kan mengalami whatever itu dari bahasa ini singkatakan count your blessings count your blessings kenapa pada saat berkat kita diperintahkan untuk menghitung karena jujurnya kita jarang hitung berkat yang kita hitung adalah bermasalah betul nggak? betul ya? jarang kita hitung berkat jarang masalah bertunggung kalau bertunggung itu berarti diukur kan? bener nggak? berarti kita sangat aware bahwa masalah nggak cuma satu betul nggak? dan masalah itu punya satu ketentukan bisa menarik fokus kita tanpa dalam dan membuat kita punya tunnel vision yang kita ada cuma satu titik itu kita nggak lihat bahwa berkat Tuhan itu sebenarnya luar biasa sebenarnya kalau gitu-gitu berkat Tuhan jauh lebih banyak daripada masalahnya ada amin? dan bahkan kalau kita cuma punya satu berkat kita wajib mengucap Tuhan dan pada saat kita mengucap kalau ragi yang setitik itu merusakkan susu sebelumnya ucapan syukur yang sederhana itu bisa membuat air yang pahit ini menjadi manis saya mau katakan kepada anda hari ini mungkin anda sedang berada di tengah kena wilderness desert experience jangan nge-doa kepada Tuhan keluarkan aku dari sini get me out of this world jangan nge-doa seperti itu ketahulah bahwa padang burung dan wilderness ini adalah cara terlihat untuk membentuk anda dan mendekati anda tapi sebaliknya berdua seperti ini Lord teach me what to learn in this time of wilderness and Lord selesai pun dia harus kirim burung biaka untuk memberkati anda dia akan memberkati anda dia akan memberkati anda ada amin semuanya amin mari kita memuji Tuhan meskipun tidak ada dengan pujian meskipun tidak ada dengan rilakta mungkin lezat tangan saya mungkin dengan rasa sakit tapi mari kita memuji Tuhan pujilah Tuhan hai jiwa ku pujilah Tuhan segenap latihan dan jangan dilepahkan kebaikan hari ini saya berdua setiap daripada anda boleh berubah mulai hari ini mengambil untuk keputusan I want to be thankful for the things that he has done aku mau bersyukur terhadap kebaikan Tuhan dalam hidup dan bukan hanya itu aku mau percaya kepada dia dan aku mau memuatkan orang lain biar apa yang aku alami orang lain juga boleh mari kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan untuk kehidupan lain jangan kenang diri ada amin? haleluya mari kita berdoa sama-sama terimakasih Tuhan for your blessings O God thank you Jesus thank you thank you bersyukur selalu bagi kasihmu bagi kasihmu di dalam hidupmu takkan ku ragu atau secangamu semasa depan sebagai Bapak yang baik sebagai Bapak yang baik sebagai Bapak yang baik takkan pernah kau melupakanmu sebagai Bapak yang sangat baik takkan ku takkan pernah kau meningkatkanmu ku tak menel effect yang bersungguh tanamu Oh Yesus ku dan bukan hidup airmu bagai usah hidup selalu ku hidup dalam mu yang hidup di dalam mu Oh Yesus ku kau sangat puji mari kita berdiri semangat kita sembah Tuhan mari kita berdoakan syukur buat kebaikan dan kesetiaan dia buat kita hari ini bersyukur selalu dari kasihmu di dalam hidup takkan ku ragu atas rencangamu takkan ku ragu atas rencangamu untuk masa depanku masa depanku sebagai Bapak yang baik sebagai Bapak yang baik takkan pernah kau merupakan ku sebagai Bapak yang sangat baik yang baik takkan ku takkan ku takkan ku takkan ku takkan ku takkan ku Selamat menikmati 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 Selamat menikmati